Kepada kesempatan kali ini saya bakalan mencoba power supply yang dibeli dari Tokopedia Ini dikhususkan untuk LED power supply katanya 20A 24V Dengan konsumsi dayanya 480W Kita coba apakah power supply ini benar-benar murni 20A atau enggak Nah untuk membuktikannya itu saya enggak punya beban Oleh karena itu saya pakai baterai ini aja Jadi kita bakalan mengisi baterai ini Nanti outputnya bakalan kita turunin pakai ini Timetown DC atau DC boot converter Ini kapasitasnya 20A juga Tapi ini bakalan panas kita bakalan pakai di 15A Dan kita coba juga untuk naikkan ke posisi 20A Apakah dia masih bisa atau dia enggak akan berhasil Dan ini akan kita coba untuk mengukurnya Saya bakalan pakai wattmeter ini Ini wattmeter yang sudah saya kasih kabel Ini kabel untuk power supply eksternal Ini input Input disini Wattput disini Dan sekilas ya untuk power supplynya Memang bentuknya seperti ini Ini agak berat Dan dimensinya ini slim Kalau dilihat dari kawat coilnya ini Kelihatannya sih gede ya Mungkin pas ini 24A 20A Melihat dari coil induktornya ini Lumayan ya Jadi kalau disini juga dicur Ini kayak kualitasnya kayak terbaik Dan untuk harganya ini sekitar 250an Ini namanya Yamasaki Mungkin produk baru Belum pernah dicoba di marketplace Ini juga baru nemu Di youtube juga belum ada yang kayak gini Dan ini saya juga baru nemu Dan kali ini pertama kali mencoba Lagian ini juga baru sampai Dan untuk Itu bakalan saya rangkai dulu Kita lihat Berapa ampere Outputnya Ini plus Plusnya udah kita masukin Dipin Terus minnya Kita masukin Kita hidupkan Oke hidup Dan ini kebaca 14,4 ya Ini udah tepat Untuk pengisian aki Dan disini juga kelihatan ya Kelihatan di kamera Tuh Udah saya fokus tuh Kameranya udah melihat Ini udah di setel Dan ampere nya kita kecilin terlebih dahulu Kita kecilin ampere nya Oke udah di kecilin Sekarang kita koneksikan ke baterai Oke Ini berjalan cuma 1,5 ampere Saya akan zoom kesini Saya akan zoom kesini Kameranya untuk melihat ya Berapakah ini Dapat mengisi daya ini Ini kita pantau tegangannya Tegangannya turun ya Tegangannya turun Jadi 13,5 Tegangan baterai Arusnya mengalir 0,14 A Jadi ini kita naikkan dulu Oke disini dilihat ya Arusnya itu Rendah Harusnya itu rendah 0,1 Kita naikkan secara perlahan Ini gue Obengin Naik ya Apakah dia mampu Sampai 20 ampere Protek Dia protek Teman-teman Oke udah saya setel lagi Tapi kenapa ya Dia ini Cuman di Mentok Di angka 7 ampere 7,66 ampere Dan Ini menyalah Dia gak bisa naik lagi ya Ini udah mentok Ini ampere Ini udah mentok Udah di Angka penuh Dan dia Cuma berada di angka 27,7,5 ampere Kita lihat ada yang Panas ini Saya mencium Bau-bau gosong Saya akan pastikan dulu Apa yang panas Saya cabut Untuk keamanan PSU-nya yang panas PSU-nya yang panas PSU-nya panas Ini hangat dikit Gak panas Bener hangat Hangat sedang Dia kalau langsung Dicolok Dia gak mau Gak mau naik Dia Kalau langsung Dicolok Oke Jadi gue udah Ncoba Beberapa kali Dan hasilnya Ini Ternyata Gak real Ya Gak real 20 ampere Jadi dia Ini Cuman Cuman ini Cuman 7,1 ampere Dia gak real Jadi stepton ini Saya pasang disini Tegangannya Stabil Di 20,23,7 Dia gak Melebihi Dari 24 Pol Jadi kurang 23 Kurang Beberapa Pol Terima kasih Terima kasih.